salam rahayu teman-teman ketemu lagi di channel mbokmidu teman-teman kali ini saya masak tempe dan tahu dua menu edisi tanggal tua ide makan sehari-hari ya udah gini aja pakai nasi nggak usah masak yang lain udah enak banget kita manfaatkan aja bumbu-bumbu yang ada di rumah langsung aja Mari kita masak tempe dan tahu ini bahan dan bumbunya ya pertama kita masak tahunya dulu 500 gram tahu putih tahu yang udah gurih dan enak tidak asam bumbunya 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah 9 buah cabe dan sengah buah bawang bombay diiris ya campur satu sendok teh kecap asin satu sendok makan saus teriyaki setengah sendok teh kaldu bubuk satu sendok makan kecap manis dan satu sendok teh saus sambal kalau ada lada ini ganti dengan setengah aduk sisihkan iris tahu setelah diiris atau dipotong sesuai selera goreng setengah mateng atau 70% mateng setelah itu diangkat lalu kurangi minyaknya sisakan kira-kira lima sendok makan setelah itu masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah diiris-iris tumis terlebih dahulu sampai warnanya kecoklatan dan aromanya harum setelah warnanya kecoklatan masukkan bawang bombay dan cabai merah tumis bersamaan sampai layu saya masaknya menggunakan wok atau pan dari produk Stain Cookware setelah itu masukkan tahu lalu masukkan juga semua bumbu yang sudah kita campur tadi beri 200 cc air gunanya agar bumbunya menyerap lalu masak aduk ya biar merata tes rasa udah enak tutup tutup 3 sampai 5 menit di api sedang menjelang kecil setelah bumbunya terserap maksimal dan airnya atau kuahnya habis atau tersisa sedikit matikan kompornya dan tahu teriyaki siap disajikan taburi dengan irisan daun bawang dan siap disantap nah sekarang kita ke menu kedua tempe ini bahannya ya 2 papan tempe atau kira-kira 500 gram tempe potong-potong dadu atau sesuai selera setelah itu kita akan goreng dengan sedikit minyak ya karena kehabisan minyak dan temanya tuh masak irit hehehe dengan api sedang saja supaya tidak gosong karena minyaknya sangat sedikit kita bolak-balik ya gunanya agar matangnya merata dan rasanya itu kenyil-kenyil sampai ke dalam sambil kita siapkan bahan lainnya ya ini adalah 100 gram cabai hijau dan setengah buah bawang bombay diiris-iris dan tiga buah atau tiga siung bawang putih potong-potong seperti ini lalu lanjut kita teruskan masak tempenya atau kita goreng ini sih kita gongseng ya atau kita sangrai dengan sedikit minyak setelah itu masukkan cabai bawang putih dan bawang bombay beri satu sendok teh kaldu bubuk tiga sendok makan kecap manis satu sendok makan saus sambal pengganti lada bubuk kalau ada lada bubuk diberi satu sendok teh lada bubuk lalu aduk sampai bawangnya layu dengan api sedang dengan api sedang jangan terlalu besar apinya nah ini sudah layu ya lalu tambahkan 200 cc air dan aduk dan masak sampai airnya habis dan berminyak guna penambahan air untuk menyatukan rasa dan juga agar nanti rasa akhirnya itu kenyil-kenyil enak jadi ini setelah airnya masuk masak lagi sampai airnya habis ya sampai airnya kering jangan lupa dicobain dulu nah kenyil-kenyil enak banget nah udah mateng deh tempe gongsengnya teman-teman demikian resep kali ini tahu dan tempe masak apa adanya bumbu di rumah edisi tangga tua semoga suka sampai ketemu lagi di resep kuliner lainnya salam kuliner nusantara and the surendesma news langgan sehingga ikan sehingga tay nah exactly